chat disini ada aku mau bacain dulu ada pengalaman dari Ibu Santi saya memiliki pengalaman memulai perjuangan dengan hanya bermodal ijazah S1 sebagai guru bimbel dan uang 200 ribu rupiah yang digunakan untuk membuat ujah ala kadarnya dan papan tulis bersyukur dekat dukungan dan dua keluarga setelah fokus komitmen akhirnya sampai saat ini butuh waktu 10 tahun untuk terus belajar dan ternyata masih dalam perjuangan ini luar biasa ya karena berjuang walaupun 10 tahun tapi tetap fokus dan konsisten jadi bukan hanya teori tapi tetap ada aplikasinya ya Ibu Santi luar biasa baik, selanjutnya tadi sudah pemaparannya luar biasa dari Pak Putra Pak Oti dan juga Pak Edwin sekarang saya buka pertanyaan untuk para peserta, mungkin ada yang ingin bertanya kepada ketiga pembicaraan kita hari ini dipersilakan ya oke teman-teman, anak-anak hebat ataupun ibu-ibu muda-muda atau bapak-bapak hebat disini boleh loh kasih pertanyaan mungkin Ibu Enda Bukasmi Atun atau anak-anak hebat disini atau sebelumnya aku dulu deh yang nanya nih sama Pak Putra ya oke, ini ada pertanyaan dari Weni Kartika ini untuk sebentar bentar ya saya pakai handphone baik, ini ada Weni Kartika Pak, bagaimana ya caranya melihat resiko dan cara menanggulannya dalam bisnis oke, mungkin bisa dijawab oleh Pak Putra Pak bagaimana Pak melihat risiko sepertinya bisnis itu pastinya bersahabat dengan risiko ya Pak Putra ya bagaimana bisa lebih aware dan kalau memang risiko itu harus dihadapi bagaimana caranya menanggulangi oke terima kasih banyak kata pertanyaannya mungkin saya jawab dari dua ya dari pengalaman pribadi ya mungkin yang jawaban saya yang kedua ini akan lebih teknikal nih kalau yang pertama lebih general jadi dalam namanya setiap bisnis itu pasti akan ada resiko dan kalau saya pribadi saya suka dengan resiko karena dibalik risiko tentunya pasti ada rewards nah itu kalau pendapat saya ya kalau misalnya bisnisnya yang tidak terlalu ada resiko mungkin lebih tepatnya jadi profesional jadi profesional pun ada resiko resiko apa kalau perusahaan yang gak jalan ya kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemutusan hubungan kerja nah bagaimana cara kita meminimalisi resiko kalau buat saya kita tidak mungkin ngilangin resiko tapi yang bisa kita lakukan adalah calculated risk itu yang selalu saya lakukan dalam setiap bisnis ini mungkin lebih ke teknikal saya selalu bilang terkadang orang hanya menghitung sampai dari bisnis nol sampai bisnis itu jadi tapi yang terkadang mereka tidak hitung adalah working capital dan ini jadi aset terpenting sebenarnya ketika bisnis jadi kita harus expect seperti yang tadi Pak admin sampaikan juga terkadang itu ada high season dan ada low season bahkan ketika mulai bisnis mungkin bisnis kita belum dikenal jadi kita harus support bisa sampai working capital itu 6 bulan kalau saya kalau mau aman 1 tahun kalau mau ya mungkin moderate mungkin 6 months jadi kita harus pikirkan oke dalam meneguran ini cash flow kita ini kuat untuk bisa memulai menggaji karyawan membayar sewa atau mungkin bahan baku atau bahan apapun itu dan operational jadi sediakan 6 bulan kedua sebelum memulai bisnis kalau pendapat saya pribadi adalah kita harus jadi orang yang sangat paranoid optimis bagus gak? optimis itu bagus tapi saya lebih suka dengan orang yang dia sebenarnya detail detail itu lebih bagus detail dalam study the market oke kurang lebih competitors kita siapa aja SWOT analysis strengthnya kita apa weaknessnya kita apa gak mungkin namanya usaha gak ada weakness internalnya kita pasti ada weakness itu pasti lalu ada opportunity apa threatnya bisa apa nah itu mungkin lebih ke technical ya itu yang kita harus benar-benar detail baru kita melakah seperti itu kalau pendapat saya baik mungkin menyambung ternyata Ibu Santi Dewi tadi ada pertanyaan juga nih Pak Putra karena 10 tahun merasa masih harus terus berjalan dan juga harus masih berjuang memungkinkan tidak sih untuk membangun usaha di bidang lain atau memang ada hubungan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan ini kan tadi terkait dengan komitmen jadi setelah 10 tahun ada tidak sih batasnya sih Pak kira-kira kita harus komit apakah terus dicoba atau mungkin harus mulai pindah haluan oke good question kalau pendapat saya pribadi pengembangan bisnis itu tuh ada banyak ya pendapat saya contoh kita bisa aja sebenarnya yang kita kembangkan bukan bisnis baru tapi sebenarnya market yang baru atau produk yang baru jadi sebenarnya tetap satu badan usaha tapi marketnya baru contoh misalkan kalau dalam hal bimbel mungkin selama ini bimbelnya offline apakah memungkinkan kita untuk masuk ke dalam online bimbel atau kalau mungkin selama ini bimbelnya saya gak tahu pricingnya berapa apakah memungkinkan untuk kita masuk ke dalam bimbel yang mungkin bisa grab bigger market jadi tidak harus selalu berhubungan dengan bisnis baru salah gak sih kalau kita mau bisnis baru gak salah menurut saya juga masalah tapi kalau menurut saya ini saya pribadi ya mungkin Pak Edwin atau Pak Otty punya pendapat yang berbeda tapi kalau saya pribadi saya selalu berusaha untuk bisnis yang di core-nya saya core-core bisnisnya saya tuh saya nyerempet-nyerempet dikit karena saya gak suka bisnis yang saya gak even paham akan market marketnya menarik tapi secara fundamentalnya saya gak ngerti nah itu saya gak berani nah contoh misalkan kalau saya oke saya bisnisnya misalkan hotel oke hotel itu berhubungan dengan servis berhubungan dengan pembangunan berhubungan dengan audit dan sebagainya oke kalau gitu saya nyerempet dikit saya bisa masuk ke realisting karena realisting berhubungan dengan pembangunan oke kalau dari situ dari hotel saya bisa nyerempet dikit saya berarti bisa ke F&B bisnis karena di hotel juga pasti ada restorannya bagaimana saya grab market orang gak perlu ke hotel ya bisa untuk umum contohnya seperti itu jadi kalau saya pribadi kalau bisa kalau bisa saran saya jangan terlalu melenceng jauh dari keahliannya ibu gitu menurut saya baik jadi memang komitmen perlu kalau perlu juga kita harus membaca dulu ya baik selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Putra dan Pak Edwin tentang strategi dan tahapan apa yang harus dipersiapkan untuk kita memulai suatu bisnis terlebih di zaman sekarang banyak yang ingin membangun bisnis baru terutama untuk orang muda nih Pak termasuk Rizky Kuniawan Dimas Rizky Kuniawan yang memberikan pertanyaan nah setiap dalam suatu bisnis pastinya ada kendala atau risiko bagaimana ya caranya kita dapat menyikapi risiko tersebut nah ini yang jadi PR juga mungkin ya saat anak-anak muda ingin memulai pastinya ada rasa khawatir nah apa saja sih Pak agar bisa fokus dan yakin untuk memulai bisnis baru mungkin bisa dimulai dengan Pak Edwin silahkan Pak Edwin ya terima kasih Bu Dika kalau saran saya yang utama dan yang pertama harus dilakukan adalah kita membuat bisnis plan dulu ya karena banyak orang itu seringkali mau melakukan bisnis baru itu tidak membuat planning yang matang saran saya bisnis plan itu kalau bisa ditulis ditulisnya bukan untuk dikumpulkan ya enggak bukan dan bukan buat saya atau bunda-bunda bukan tapi yang pasti ditulis kenapa ditulis supaya kita bisa cek ulang kita pikirkan kembali jadi kita kurang lebih kebayang nanti bisnis ini itu akan seperti apa dalam bisnis plan itu kan kita perlu kurang lebih tadi menghitung resiko kemudian memikirkan bagaimana saya akan memasarkan produknya keuangannya bakal beberapa tahun ke depan kurang lebih bentuknya seperti apa nanti dari situ kebayang walaupun tidak 100% kebayang tetapi ini akan meminimalisir resiko cukup banyak daripada kita buka bisnis tanpa kita berpikir di awal itu resikonya lebih besar lagi tadi betul yang Pak Putra katakan ketelitian dalam hal detail itu penting penting sekali dalam bisnis kalau kita ceroboh wah kita bisa dapat musibah yang gak perlu kita bisa rugi karena kecerobohan itu bisa fatal kan sayang tadi saya bilang kesalahan kita lakukan di bisnis biasa tetapi kalau kita bisa pelajari kesalahan orang lain dan kita tidak lakukan lebih baik nah dari kita membuat bisnis plan kita pikirkan matang-matang di awal itu membantu sekali bisnis plan bisa dibantu juga oleh orang yang memang sudah lebih berpengalaman misalnya kalau para siswa siswa-siswi di sini mau membuat bisnis plan kan bisa bertanya ke bunda-bunda yang sudah pernah misalnya ibu Endah kurang lebih seperti apa kan bu Endah nanti bisa sharing pengalamannya jadi gak sampai melakukan kesalahan yang sama ya menurut saya sih saran saya itu yang penting di awal mungkin Pak Putra mau nambahkan silahkan Pak Putra oke terima kasih pertanyaannya bagus banget penjelasannya juga dari Pak Etwin mungkin saya start dengan kayak gini plan to fail if you fail to plan artinya bersiaplah untuk gagal kalau kalian gak akan gak punya rencana jadi saya setuju dengan membuat bisnis plan tapi mungkin kalau saya boleh menambahkan sedikit saya selalu bertanya sama orang itu saya tidak suka opini itu saya orangnya saya suka fakta banyak orang yang kadang-kadang approach saya Pak Putra saya punya ide seperti ini saya punya pendapat seperti ini tapi ketika saya nanya fakta di lapangannya gimana saya harus tanya-tanya Pak berdasarkan orang yang saya tanya bagus Pak oke berapa orang yang kamu tanya ada Pak teman saya Pak udah ngejalanin oke itu kurang valid saya orang yang sangat suka data karena seperti yang tadi ada pertanyaan apakah ada risiko iya pasti ada risiko tapi dengan banyaknya fakta itu kita bisa menanggulangi saya kasih contoh misal kata ketika saya membuat milan pizza saya kirim tim saya untuk dia pergi ke restoran-restoran italian saya minta detail banget harganya mereka berapa bagaimana cara pelayanan mereka lalu inovasi mereka gimana sosmed mereka gimana kalau tim kita belum bisa bersaing bukan ngalahin ya maksudnya bersaing in terms of creativity in terms of operational jangan masuk jangan pernah berbisnis dengan hanya orang yang optimis tapi nekat kadang-kadang kita bisa bedain antara optimis dan nekat kalau saya tidak berani berbisnis dengan orang yang nekat terus pertanyaan kedua kita harus sangat bisa melihat orang saya percaya dengan teamwork saya suka teamwork tapi saya suka orang yang lebih nothing to lose artinya dia nothing to lose sampai di titik dimana dia hidup dan matinya untuk bisnis itu saya gak bisa bisnis dengan orang yang jago ngomong tapi gak jago kerja kalau itu saya paling gak bisa kalau suruh pemaparan jago banget tapi fakta di lapangan terlalu banyak alasan karena buat saya execution is number one ideas without execution means nothing itu zero lebih baik saya bisnis sama orang yang oke faktanya seperti ini ini yang akan saya lakukan ini plan yang saya akan lakukan dan saya akan eksekusi jadi saya selalu bilang come back to me atau kita discuss dengan fakta yang terjadi di lapangan kalau belum lebih baik jangan sering ada orang bilang Pak Putra ada bisnis ini ini bisnisnya bagus banget tapi orang yang berbicara seperti itu ke saya dia aja belum begitu mengerti tentang kondisinya kondisi di lapangan apakah ini akan booming ke depannya karena namanya kita bisnis menurut saya kita harus tahu at least at least 5 tahun ke belakang dan at least 5 tahun ke depan karena itu wide range saya kasih contoh misalnya kata oke saya mau bisnis saya mau membuka perumahan di daerah sawangan depok misalnya kata oke 5 tahun ke belakang bagaimana sih perkembangan daerah itu oh daerah itu selama 5 tahun ini trafiknya lebih naik gak ya sudah ada perumahan di sana atau gak ya lalu 5 tahun ke depan dari saya oh apakah di sana akan ada pembangunan jalan tol atau gak ya itu homeworknya banyak banget kalau kita tidak memplan itu semua yang berhubungan dengan fakta itu kita akan kacau disitu kita akan menurut saya chance untuk failnya lebih tinggi seperti itu kalau ada yang kurang jelas please banget ditanyain gak apa-apa ya mumpung siap jadi itu tadi ya jawabannya memang harus benar-benar planningnya baik berbanyak data berani ambil resiko boleh tapi jangan nekat ya Pak Putra ya sama satu lagi sorry saya tambahin saya tambahin satu lagi jangan pernah bisnis sama orang atau start bisnis temen saya ada yang seperti ini mau gak kita coba masuk temennya atau tetangganya bukan dia itu jangan menurut saya jangan karena you don't want to do business or start a business with someone you don't really know itu menurut saya resikonya besar banget oke itu bisa jadi catatan ya baik selanjutnya kita coba jawab pertanyaan dari Titin Supriyatin izin bertanya kak bagaimana caranya agar bisa fokus pada beberapa tujuan misalnya fokus pada bisnis kuliah dan pengajar baik ini coba ke Pak Oti Pak Oti bagaimana ya kalau kita kan tadi bicara tentang harusnya prosesnya kalau tujuannya banyak tapi bisa gak sih dijalani secara berbarengan dan caranya gimana biar selanjutnya silahkan Pak Oti baik terima kasih jadi Bu Titin ya tadi juga rekan-rekan kita juga sudah menyampaikan ya Pak Putra dan Pak Edwin juga menyampaikan adanya komitmen dan fokus nah ketika kita bicara pada fokus kita punya beberapa tujuan nah kemudian ketika kita punya beberapa tujuan hal yang pertama kita harus lakukan adalah kita set set priority nah set priority ini bagaimana sih kita lihat saja dari misalnya beberapa tujuan yang kita punya atau fokus yang kita punya ini yang memberikan dampak paling besar itu yang mana ya yang memberikan dampak paling besar ini yang mana makanya akan menjadi yang sama ya jadi kita mesti lihat dulu kalau misalkan kita kuliah nah dengan kuliahnya itu kemudian kemudian nanti ini akan jadi banyak hal yang kita temuin ini teman-teman punya banyak tujuan tapi tidak punya listnya jadi dia jumping lompat dari satu ke yang lainnya dan dia hilang apa ya tersesat di tengah jalan jadi saya ini lagi ngerjain yang mana boleh punya beberapa jadi catatannya adalah satu kalau punya pencatatan listing jadi di list fokusnya ada berapa nah masukannya dari biasanya kita sebagai manusia itu ada terbatasan umumnya itu akan mencapai hasil yang baik kalau kita mematasi 3 sampai dengan 5 fokus utama lebih dari itu biasanya nanti fokus kita punya kalau kita punya beberapa tujuan ambil 3 maksimal 5 yang menjadi utama yang mana ngomong utama yang dampaknya besar yang mana nah setelah itu kita tetapkan prioritas dari prioritas itu baru nanti kita lakukan langkah-langkah berikutnya seperti yang Pak Edwin dan Pak Putra tadi sampaikan ada bisnis strategiknya kemudian ada perencanaannya dan pastinya ada evaluasinya itu kurang lebihnya seperti itu Pak Edwin Mbak Dika barangkali yang lain mau menambahkan silahkan jadi saya cukup mungkin Pak Putra oke sekarang mungkin kalau dari saya saya jawab lebih ke teknikal lagi kalau sekarang masih fokusnya ada pendidikan dan sebagainya menurut saya kita harus tahu mana yang menjadi prioritas kita karena menurut saya sebelum kita memulai sesuatu fondasi kita harus kuat lebih baik kalau kita masih pendidikan kita mencoba untuk belajar dulu jangan terlalu banyak risiko memulai karena takutnya nanti bisnisnya belum amit-amit belum tentu jalan karena satu dan lain hal efek ke pendidikannya itu jangan sampai kan saya sayang tapi mencoba begini teknikalnya belajar dari orang yang memang sudah ahli di bidangnya oke contohnya saya ketika saya memulai FNB atau saya memulai perumahan itu saya mencoba untuk belajar dari ahlinya gak usah digaji gak usah digaji saya mau belajar aja saya volunteer saya mau belajar contoh kalau misalnya dari FNB kebetulan salah satu mentor saya itu adalah Pak Sukowati Sosrojoyo Pak Sukowati Sosrojoyo itu yang punya McDonald's dan yang punya Sosro saya benar-benar mencoba untuk belajar dari beliau oke kira-kira ini bagaimana sih om caranya gini om bagaimana sih caranya itu dan ya dihitungan karena kita udah kemalah cukup lama jadi beliau juga cukup terbuka lalu bagaimana cara mengatur keuangan cara mengatur keuangan saya banyak-banyak belajar dari mentor saya salah satunya itu Pak Arman Hartono Pak Arman Hartono itu yang punya BCI anaknya Pak Budi Hartono Jarum saya beberapa kali bertemu dengan beliau dan saya belajar dengan segala kerendahan hati Pak gimana sih Pak cara kita start the business bagaimana cara kita mengatur keluar keuangannya dan sebagainya nah disitu kita banyak sharing jadi saran saya untuk adik saya yang tadi bertanya atau atau tadi ibu ya yang bertanya saran saya kalau memang masih pendidikan harus pendidikan dan pendidikan dan tertariknya di bidang mandulun jangan bilang oh Pak saya tertarik sama semua bidang itu terlalu coba satu bidang misalkan oh saya suka menjahit oke kalau saya suka menjahit coba belajar dari Guendah bagaimana beliau memulai konveksinya oke saya suka untuk memotivasi orang Pak saya suka coaching Pak mungkin bisa belajar dari Pak Oti atau Pak Edwin kalau suka memotivasi orang atau coaching belajarnya dari saya ya pasti salah karena saya nggak jago motivasi orang kan kasarannya gitu Pak saya malah harus banyak belajar dari orang yang udah ahli tapi kalau mungkin Pak saya pingin belajar untuk jago di web design oke cari perusahaan apa yang web design ada online course belajar 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 sebelum benar-benar masuk itu kalau saran saya ya terima kasih Pak Putra ya menambahkan juga nih ya buat rekan-rekan yang ada di sini setuju sekali yang Pak Putra juga tadi sampaikan bahwa teman-teman mesti paham ketika kita ingin berhasil di dalam bisnis atau apapun itu ada satu istilah yang kita mesti tahu mentor ya jadi mentor ini penting sekali kalau kita mau berhasil maka kita harus punya mentor atau orang yang dia sudah lebih dahulu berhasil dan kita belajar dari beliau seperti yang tadi Pak Putra sampaikan dalam ceritanya itu jadi ketika kita berhasil menjahit kita bisa belajar melalui bunda endah bagaimana kemudian memulai bisnis jahit kalau mau mulai bisnis makanan juga belajarlah ke yang sudah memang berjalan di situ dan punya keahlian di situ karena memang pesannya kan kita ini gak sendiri kamu juga bukan yang pertama jadi kalau kita mau speed up ya belajarlah di situ nah betul sekali ketika masih kuliah manfaatkan waktunya juga kita untuk belajar begitu ya Pak Putra belajar dari orang-orang yang sudah berhasil lebih dahulu dari kita sehingga kita bisa speed up pada saat nanti kita waktunya terjun ke bisnis tersebut terima kasih terima kasih Pak Putra untuk terima kasih terima kasih silahkan Pak Dika Pak Dika masih mau kelihatannya Pak Dika di unmute masih lupa ya oke sampai lupa keasikan dengerin materinya ya oke jadi yang penting adalah belajar terpesona terpesona banget baik ini terakhir nih pertanyaan dari Patias untuk Pak Putra Pak Putra kan sudah sukses di bisnis sebelumnya kenapa mencoba bisnis lain yaitu di kuliner silahkan Pak Putra oke seperti yang tadi saya bilang-bilang kalau dari secara teknikal saya suka bisnis yang memang saya mengerti seluk-beluknya kurang lebih nyerempet nyerempet di kalau di hotel karena dia ada restoran kurang lebih dan saya ada orang yang ahli sehingga saya mencoba untuk masuk ke bisnis F&B tapi at least basicnya saya udah punya contoh saya gak mungkin bisnis dari perhotelan perumahan makanan terus tiba-tiba saya pengen bikin tambang batu bara nah itu kan karena saya aja gak ngerti kedua saya punya Pak Tias dan Ibu Dika dan semua yang ada disini saya pengen bisa bermanfaat at least untuk orang-orang di sekitar banyak orang-orang di luar sana yang mungkin sangat memerlukan bantuan ya yang terkadang-kadang mungkin mereka berdoa tapi mereka belum bertemu saya mencoba walaupun belum optimal tapi untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin seperti itu karena saya ingin memberikan contoh teman-teman yang ada di luar sana yuk jangan gengsi apapun dilakukan yang penting kalian bisa provide food for the family ini buka lapangan kerja baik jadi memang ya tadi balik lagi jangan nekat harus memulai bisnis dengan planning matang kalau bisa memang yang benar-benar kita kuasai di sini Pak Putra saya juga anak-anak hebat di sini dan mudah-mudah semuanya tetap jaga kesehatan ya Pak ya iya siap thank you ya terima kasih sekali terima kasih nah mudah-mudah hebat ayah-ayah hebat dan juga anak-anak hebat itu tadi satu materi dari tiga orang hebat yang pastinya akan jadi pelajaran yang luar biasa juga ya buat kita bahkan buat saya saja jadi satu pelajaran baru nah kalau gitu saya kembalikan lagi ke Bunda Ayu Bunda Ayu silahkan terima kasih Bunda Asti 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 Bunda Dika Bapak Putra Karisma Bapak Edwin Bapak Oti luar biasa sekali pokoknya ya spesial sekali hari ini saya bahagia sekali terima kasih dan kita akan selalu ada seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati